yo balik lagi bersama saya Arya vanasmara disini di channel Arya vanasmara pastinya nah disini saya akan mereview sebuah rumah dari berkah properti lagi tapi sekarang udah berganti nama ya jadi akhtara kainal properti nah rumah ini tuh berada di Patemont Patemont baru tempatnya yaitu di selatan dari kelurahan sekarang teman-teman jadi rumah ini tuh berada di Patemont dan baru di sini jalannya itu sangat lebar sekali ada lima meter dan udah dicer teman-teman rumahnya ini tuh sangat luas ya itu sekitar 200 meter persegi untuk luas dari rumah ini dan full bangunan seperti apa rumahnya tapi sebelum mulai kita bumper terlebih dahulu nah yuk kita review rumahnya dimulai dari depan teman-teman kita bisa lihat di sini ada sekat-sekat untuk menantuk pagarnya disini nanti pagarnya berwarna hitam dari besi tempat seperti biasa dari rumah-rumah lainnya ini nanti banyak bersi tempat dan ini temboknya ada tiga sekat teman-teman dan disampingnya itu ada garasinya teman-teman jadi ini sangat luas sekali karena luasnya itu sangat sekitar 200 meter persegi dan di atas bisa kita lihat ada tandon air nah tandon air itu sendiri itu bisa menampung 750 liter air teman-teman dan disini untuk rumah ini itu tidak menggunakan sumur jadi menggunakan pump teman-teman jadi nggak usah khawatir ketika pumpnya mati masih ada tandon yang bisa menampung 750 liter air nah kita lanjut lagi yuk masuk ke rumahnya nah kita ada di bagian garasi dari rumah ini teman-teman nah di garasi rumah ini itu bagian lantainya itu sudah di cor teman-teman jadi ini di plaster saja teman-teman untuk bagian lantainya dan di sebelah sana saya lihat di sini itu ada tamannya jadi ini nanti bisa difungsikan sebagai taman agar lebih indah teman-teman nah disini juga ada keran air teman-teman ini rumahnya sebelum kita dalam masuk ini rumahnya itu konsepnya rumah pribadi tapi bisa digunakan untuk kos ya teman-teman jadi ini nanti ada banyak sekali kamar di rumah ini teman-teman nah disini ada keran air teman-teman nah disini ada satu buah keran untuk mencuci motor kalian bisa mencuci motor disini dengan mudah teman-teman nah di atas di plafonnya itu menggunakan gipsum seperti biasa dan ada satu titik lampu di atas itu mainannya seperti biasa itu plafonnya dari bahan gipsum berwarna putih teman-teman nah untuk di depan garasi ini ada topinya teman-teman ada topi yang sudah dilengkapi dengan tali air juga teman-teman dan gipsumnya teman-teman Nah tali air di topi itu fungsinya itu untuk menegaskan atau menambah penegasan pada topinya teman-teman seperti itu kita lanjut ke bagian terasnya teman-teman nah kita sudah sampai di bagian teras teman-teman di bagian lantainya ini sendiri itu berbahan granit berukuran 60x60 berwarna krem teman-teman dan disampingnya disini itu ada ditambah lagi dengan list granit juga sama seperti di lantainya itu untuk menegaskan lagi atau menambah kesimetrisan teman-teman dan di bagian temboknya seperti biasanya itu ada list kaca berwarna hitam untuk penegasan dan agar temboknya tidak mudah tergores dan untuk listriknya sendiri ini teman-teman ini berdaya itu 1300 Watt dengan pulsa listrik teman-teman jadi jadi ini menggunakan pulsa listrik teman-teman untuk listriknya dan plafonnya sama di teras ini ada satu buah titik lampu dan plafon dari gipsum seperti biasa dan berwarna putih teman-teman nah disini ada model pintu dari berbentuk kuputarung teman-teman kuputarung kuputarung itu yang bukanya bersamaan ya teman-teman dan ini model laminasi teman-teman jadi ada kotak-kotak seperti ini ini modelnya itu laminasi di samping pintunya sendiri itu juga ada dua buah pintu dan di atasnya ada tiga buah boven di pintu dan di jendelanya teman-teman untuk menambah cirkulasi udara dan pencahayaan di dalam ruangan kita masuk yuk ke dalam rumahnya nah kita sudah sudah masuk ke dalam rumahnya teman-teman ini sangat luas sekali di bagian ruang tamunya ini masih di bagian ruang tamunya rumah tamunya teman-teman jadi di dalam sana masih ada sekitar empat kamar lagi untuk nanti dibuat menjadi kamar kos teman-teman nah di bagian sini itu sangat luas ada mainan juga gipsum putih seperti biasa dari berkah properti dan disini di depan sini ada kamar nah untuk kamarnya sendiri itu luasnya sekitar tiga kali tiga eh tiga kali empat meter teman-teman jadi disini ada kamar mandi dalam untuk rumah ini itu kamar mandi dalam menggunakan kamar mandi dalam semua teman-teman dan pintunya sama itu menggunakan laminasi modelnya dan pintunya itu sudah dipelitur teman-teman jadi berwarna coklat salah dan bermotif laminasi teman-teman seperti itu untuk pintunya dan disini untuk satu kamar itu pasti ada dua buah bovennya teman-teman untuk bagi semua kamarnya dan untuk khusus untuk kamar depan ini ada dua buah jendela dan dua buah boven untuk di kamar depan nah untuk kamar mandinya sendiri ini bisa kita lihat disini itu untuk semua kamar mandinya itu sama ya teman-teman untuk klosetnya itu menggunakan kloset jongkok dan untuk dindingnya itu menggunakan keramik ukuran 50 kali 30 teman-teman seperti itu dan untuk keramik lantannya itu menggunakan ukuran 30 kali 30 dengan ada aksen kasar-kasarnya itu seperti itu teman-teman jadi tidak mudah tergelincir dan untuk pintunya sendiri itu menggunakan bahan PVC yang sangat kuat pastinya karena semua pintu kamar mandi sekarang rata-rata menggunakan bahan PVC ya teman-teman seperti ini banyak nah itu untuk untuk spesifikasi kamar dan kamar mandinya teman-teman di bagian depan atau di depan ruang tamunya teman-teman yuk kita lihat di bagian ruang tamunya lagi ada apa teman-teman nah di bagian ruang tamu sini juga ada satu buah dapur dan satu buah pintu yang menuju ke karpet depan teman-teman jadi dari karpet depan bisa masuk ke sini mengguna masuk ke dalam sini menggunakan pintu ini teman-teman pintunya sama bahannya laminasi yang sudah dipelitur seperti itu dan berwarna coklat salak teman-teman nah untuk dapurnya sendiri itu sama seperti rumah-rumah dari berkah properti atau akhtara kainap properti lainnya itu menggunakan granit untuk bagian keramiknya dan listnya itu sama menggunakan granit teman-teman ini sangat luas sekali dengan ada wisbaknya di sini dan ada keran air untuk mencuci piringnya teman-teman dan bagus dan di sini juga ada dua buah jendela dan kita masak di sini bisa lihat sambil lihat ke keluar teman-teman jadi suasana hatinya tuh yang senang pastinya dan masaknya mesti enak dong seperti itu dan untuk bagian atasnya itu ada biding teman-teman biding itu yang ini yang ada topi di atas boven itu namanya biding teman-teman dan di sini ada dua buah boven untuk menambah pencahayaan di bagian dapur ini kita lanjut ke bagian samping dapur teman-teman yuk nah di samping dapur sendiri itu juga ada kamar yang sama spesifikasinya itu sama seperti kamar yang sudah kita review tadi sudah ada dua jendela di sini dan dua boven untuk setiap kamarnya dan ada kamar mandi dalamnya teman-teman kita lihat di sini kamar mandi dalam yang di kamar ini itu tersembunyi di sini teman-teman dibalik pintunya jadi di sini itu ada kamar mandinya teman-teman untuk kamar mandinya itu sama ya seperti kamar yang tadi itu menggunakan kloset jongkok teman-teman dan untuk keramik dindingnya itu motifnya beda-beda teman-teman karena untuk menambah keestetikan seperti itu jadi suasananya berbeda-beda seperti itu teman-teman jadi nggak bosen kita lanjut lagi ke bagian dalam nah di sini bisa kita lihat ada tiga buah jendela di sini untuk membatas antara misal kalau kita mau dijadikan rumah pirwadi di bagian depan kita bisa buat untuk keluarga kita sendiri dan di bagian belakang bisa untuk diposkan seperti itu teman-teman jadi di sini dikasih jendela-jendela dan sini ada pintunya teman-teman tapi nggak ada daun pintunya seperti itu nah kita masuk lagi di sini nah di sini juga ada sapi tanknya teman-teman jadi sapi tanknya itu berada di sini tapi nggak usah khawatir ini aman sekali teman-teman asal tidak diapa-apain mesti nggak kenapa-napa teman-teman seperti itu nah di dalam sini ada banyak sekali boven di sini bisa kita lihat di sini nah di sini ada banyak sekali boven dan kaca-kaca untuk kamar mandi di sini untuk menambah pencahayaan jadi tidak hanya tidak hanya memanfaatkan pencahayaan dari lampunya saja tetapi memanfaatkan pencahayaan dari bovennya teman-teman seperti itu nah untuk setiap kamar bisa lihat di sini kita review luarnya aja ya karena dalamnya itu sama semua teman-teman untuk setiap kamarnya itu ada dua buah jendela dan dua boven teman-teman untuk menambah pencahayaan seperti biasa pencahayaan dan sirkulasi udara dan di atasnya juga sudah ada bidingnya teman-teman di atas boven untuk penegasan dan keeleganan pada ruangannya teman-teman nah saya sampai lupa untuk catnya sendiri ini menggunakan sama seperti rumah-rumah lainnya itu menggunakan mau relax watercoat luar untuk dalam dan bisa dibersihkan untuk batu batanya menggunakan batu batam merah dan untuk pasirnya menggunakan pasir muntilan yang tentunya sangat bagus yang tentunya sangat direkomendasikan untuk membangun rumah teman-teman seperti itu nah itu untuk bagian dalam di belakang rumah ini nah rumah ini tuh berharga 1,3 miliar teman-teman kalian bisa cek nanti di kolom deskripsi untuk info lebih lanjutnya kalian bisa klik link yang ada di bawah nanti saya sediakan link yang ada di bawah kalian bisa klik link itu dan kalian bisa hubungi marketing yang khusus menjualkan untuk rumah ini teman-teman nah seberarti kamar dalam rumah ini itu ada sekitar enam kamar teman-teman dengan luas 3x4 meter dengan kamar mandi dalam semua teman-teman seperti itu nah itu saja review dari saya untuk lokasinya nanti disini ada QR code ini disini ya di klik saja di pause dan di klik QR code nya untuk lokasi dari rumah ini teman-teman seperti itu saja sampai bertemu di review-review rumah dari saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax